Ini culture shock juga buat saya gitu ya Hal seperti ini akan sulit diterapkan di Indonesia Teman-teman akan merasakan culture shock ketika melakukan hal ini di Kuala Lumpur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Setiap orang pergi ke Malaysia pasti mengalami culture shock Dan banyak sekali culture shock yang dialami oleh orang-orang Dan itu berbeda-beda Tergantung daripada tempat mana yang dia kunjungi Kalau ke Kedah beda lagi Kalau ke Tregano beda lagi Kalau ke KL beda lagi Nah disitu pasti ada culture shocknya Dan setiap orang pasti juga tidak pernah mengalami hal yang sama Atau bisa juga mengalami hal yang sama juga Gak menutup kemungkinan seperti itu Tapi ya disini ada seorang pemuda yang pergi ke Malaysia Dan mengalami culture shock ini ya guys ya Dan saya tengok ini berbeda culture shocknya dengan kebanyakan orang ya guys ya Biasa tuh kebanyakan orang itu culture shocknya banyak gagal Terus istilahnya disana itu tidak ada jalan berlubang dan lain sebagainya Nah ini beda guys ya Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita simak video daripada Ya Ex Alif ini Langsung saja guys kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube ya Kali Alif Semoga teman-teman yang menonton channel youtube ini dalam kondisi set selalu ya Amin Dan saya akan membahas tentang culture shock di Malaysia sebagai orang Indonesia Langsung saja Oke Tidak perlu panjang lebar Oke Yang pertama itu waktu sholat di Malaysia Malaysia ya teman-teman Waktu sholat di Malaysia Di Indonesia Saya terbiasa mendengar azan subuh itu sekitar jam 5 pagi Ketika saya berada di Kuala Lumpur Sebenarnya kalau di Indonesia bukan jam 5 sih Lebih tepatnya jam 4.15 sampai jam 4 Tapi tergantung tempatnya juga ya Kalau disini ya Disini itu guys jam 4.15 jam 4.20 udah adhan gitu ya guys ya Intinya ya sekitar itu lah Ketika saya kaget mendengar azan subuh itu jam 6 pagi Waduh Nah untuk waktu sholat zuhur dan asar itu bagi saya gapnya itu gak terlalu berasa ya Tapi ketika masuk sholat maghrib Nah itu baru terasa banget Di Kuala Lumpur itu azan maghrib itu sekitar jam 7.28 malam teman-teman ya Nah hal seperti ini sangat berasa ketika bulan Ramadan kemarin ya Imsaknya baru jam 6 pagi dan berbuka puasanya jam 7 malam lebih Nah yang kedua Yaitu zona waktu di Semenanjung Malaysia dimajukan 1 jam Ini sebenarnya saya baru tahu juga ya teman-teman Saya di Padang kan Jamnya itu masih ikut sama Oh di Padang ya benar Yang di Jakarta Yaitu yang GMT tambah 7 ya Nah saya baru tahu bahwa Kuala Lumpur itu ikut GMT tambah 8 GMT plus 8 ya maksudnya ya Padahal Bangkok pun yang jauh di atas gitu ya Masih samaan lah jamnya sama dengan yang di Jakarta gitu ya Padahal waktu di Padang dan di Kuala Lumpur itu gak jauh beda Malah Padang dengan Jakarta yang beda gitu ya Sebagai contoh Jam 6 pagi di Padang itu langitnya masih cukup gelap ya Teman-teman Tapi jam 6 pagi di Jakarta Langit itu udah terang-derang banget lah gitu Nah Kuala Lumpur ini langitnya itu sama dengan Padang Tapi dianya maju 1 jam Oke 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 paham Jadi Semenanjung Malaysia ini ikut Waktu negara bagian di Borneo Ataupun di Kalimantan ya teman-teman ya Yaitu Sabah dan Sarawak gitu Jadi hal ini dilakukan Agar waktunya sama Antara Malaysia di Semenanjung Dan Malaysia yang ada di Kalimantan gitu ya Yang tadinya Semenanjung Malaysia ikut GMT plus 7 Zona waktunya gitu ya Sekarang ikut GMT plus 8 gitu ya Atau dimajukan lah 1 jam dari jamnya yang biasa gitu Hal seperti ini akan sulit diterapkan Di Indonesia Mengingat negara kita kepulauan Dan sangat luas dengan 3 zona waktu yang berbeda Oke yang ketiga Jangan terbalik ya Antara Teh O Ais dan Teh Ais Namanya hampir-hampir mirip itu ya Oke Tapi isinya beda ya teman-teman Di Indonesia terkenal dengan Teh Ais Tapi kalau di Malaysia Di Malaysia namanya Teh O Ais Kenapa Teh O Ais Karena O ataupun 0 disini gitu ya Punya arti gak pake susu Oke Kalau teman-teman suka yang ada susunya gitu ya Teh Ais Oh gitu Kadang-kadang ada juga beberapa kedai makan disini ya Ketika saya minta Teh Ais Abang karyawannya tuh ngomong ke temannya tuh Ini ada satu nih yang mesen teh tarik gitu ya Nah jadi Kayaknya teh tarik tuh lebih populer namanya tuh di luar Malaysia ya kayaknya ya Tapi kalau di Malaysia sendiri sih ya Ada sih ada ya Tapi gak terlalu Banyak lah gitu Lebih populer tuh Teh Ais ataupun T-O-Ais gitu Istilah penamaannya gitu ya Oke baru tau gak Oke lanjut ke yang nomor 4 Susah order taksi online di Kuala Lumpur Ini Culture shock juga buat saya gitu ya Jika teman-teman Terbiasa mendapatkan kemudahan Dalam pemesanan taksi online di Jakarta ya Ataupun di kota lainnya gitu ya Teman-teman akan merasakan culture shock Ketika melakukan hal ini di Kuala Lumpur Oke Bahkan saya sendiri kadang harus menunggu 10 menit Untuk mencari driver yang mau pickup saya gitu ya Oke Agak lama Pastinya kadang lokasi driver pun cukup jauh dari tempat penjemputan gitu Oh gitu Di jam normal saja cukup susah mendapatkan driver gitu ya Apalagi di jam-jam rame seperti pulang kerja Saya pernah order jam 7 malam Baru dapet drivernya tuh jam 8 malam What? Sekarang Saya lihat sistem taksi online itu maraton ya teman-teman ya Jadi driver tetap ambil order ketika lagi nganterin penumpang lain gitu ya Jadi dia non-stop begitu lah sistemnya Jadi Ketika penumpang lain sudah turun Barulah driver Jemput kita Taksi online tadi Pergi menjemput kita gitu ya Oh gitu Lanjut ke yang nomor 5 gitu ya Gak ada ojol di Malaysia Sejauh ini ya Yang saya lihat gitu Iya ojol ojek online Jadi jangan kaget ketika teman-teman buka aplikasi pemesanan ojek online di Malaysia gitu ya Sorry aplikasi pemesanan taksi online gitu ya Karena hampir dipastikan tidak ada fitur pengantaran dengan sepeda motor gitu Apapun itu aplikasi pemesanannya gitu ya Yang tersedia adalah pengantaran dengan menggunakan mobil gitu Oke Dan biasanya yang disini menggunakan motor itu lebih kayak yang nganterin makanan gitu Kalau teman-teman pesan makanan gitu ya Kayak gitu biasanya gitu Nah sebelum datangnya pandemi kemarin tuh ya Salah satu platform ojek online memang sempat melakukan uji coba di Malaysia ini ya Namun setelah itu gak ada kabar lagi tuh kelanjutannya kayak gimana Oke Lanjut yang terakhir Merek sepeda motor yang mendominasi di Kuala Lumpur Entah ini hanya perasaan saya aja atau enggak ya Tapi saya liat di Kuala Lumpur itu kebanyakan Yamaha Merek sepeda motor yang paling mendominasi itu adalah Yamaha ya Betul Kita sebut merek aja ya karena emang Ini Honda Nah saya hampir jarang gitu ya melihat sepeda motor kompetitornya Seperti Honda gitu ya yang sangat mendominasi di Indonesia gitu ya Ataupun Suzuki gitu ya Saya jarang lah melihat dua brand ini Mungkin ada tapi saya jarang lihat aja gitu Oh iya selain itu sepeda motor yang mendominasi pun tipenya tuh manual temen-temen bukan Matic Jadi kalau mencari motor Matic disini kayaknya gak susah ya Saya nemukan gitu ya Tapi kalau Indonesia baru keluar dari gang aja udah kelihatan orang lewat pakai motor Matic gitu Nah jadi itulah yang mungkin yang jadi culture shock saya selama berada di Malaysia ini Atau lebih spesifiknya di Kuala Lumpur temen-temen Oke Nah kalau temen-temen yang orang Indonesia ada di Malaysia Boleh komen apa aja yang menjadi culture shock temen-temen Sehingga kita bisa tahu nih apa yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan antara kedua negara ini Oke temen-temen palingnya sekian dulu aja Mohon maaf jika ada kekurangan yang salah kata Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright guys itulah tadi ya guys ya culture shock di Malaysia Ternyata sepeda motor disana itu yang mendominasi adalah merek Yamaha Bukan Honda ataupun yang lainnya ya guys ya Dan kalau kita lihat juga culture shocknya itu agak berbeda nih guys ya Karena abangnya ini tinggal di Padang katanya kan Dan juga istilahnya disana sama di Malaysia itu adalah masalah Kalau jam 6 pagi di Padang itu gelap gitu kan Tapi kalau di Malaysia itu baru ada di subuh Ya emang seperti itu ya guys ya Memang setiap negara itu beda-beda Karena emang dimajukan Kalau untuk waktunya hampir sama sih kayaknya ya guys ya Oke kita akan melihat disini komentarnya Oh Jack tak diterima di Malaysia Karena menyentuh soal muhrim maharam Oh betul-betul sih guys ya Karena Malaysia itu lebih mengedepankan gitu ya guys ya Daripada syariat Islam seperti itu Teh tarik itu yang panas Oh gitu Sebab dia terlalu panas Lalu ditarik untuk mengurangkan kemanasannya Supaya layak diminum Itulah tujuan asal dia ditarik Kalau sejuk Teh ais Oh Teh tarik es Oh dia 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 dibuat simple gitu ya Teh ais macam itu ya Cina yang begitu besar dan luas pun Guna zone waktu saja Itu hak negara masing-masing untuk menggunakan zone waktu Betul sih guys ya Motometic ada Tapi kebanyakan atok-atok dengan nenek-nenek Yang pakai untuk pergi mesi atau surau Kalau Lumpur ikut waktu Sabah Supaya pasaran saham GL Hongkong dan Tokyo Buka serta itu strategi Oh begitu ada tujuannya Jadi memang ada tujuannya Seperti itu ya guys ya Nah itu dulu videonya guys Itulah tadi culture shock yang dialami oleh Ya X Ahlif ya guys ya Semoga bermanfaat untuk kita semua Menambah wawasan bagi kita semua Amin amin ya rambah amin Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata pun di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton